Intro Mengantisipasi merebaknya virus corona khususnya di Kabupaten Karangasem, Pemkap Karangasem dengan inisiatif Bupati Karangasem, Gusti Ayumah Sumatri melakukan pencegahan secara niskala dengan menggelar upacara nangluk merana pada Buddha Wagi, wuku wari gadian di Pura Penataran Agung, Desa Adat Padambai. Upacara ini dipuput oleh sulinggih siwa Buddha, yaitu Ide Pedanda Gede Wayan Tianyar dan Ide Pedanda Gede Nyoman Jelantik Duaca. Corona adalah wabah yang belakangan ini memang menjadi perbincangan orang di seluruh dunia. Terkait hal tersebut, Bupati Gusti Ayumah Sumatri mengupayakan antisipasi secara niskala dengan menggelar upacara nangluk merana. Upacara tersebut dilaksanakan secara rutin setiap tahun di Kabupaten Karangasem yang bertujuan memohon keselamatan Bali agar dijauhkan dari hal-hal yang negatif, terutama sejumlah bencana yang terjadi selama ini di Nusantara. Upacara menangluk merana pada hari ini adalah merupakan pencegahan di mana virus corona yang sudah menyebar apakah itu berupa isu maupun berupa kenyataan. Karena ini sudah menyebar maka kita wajib untuk mengantisipasi. Dan ini memang kita lakukan setiap saat ketika ada fenomena-fenomena, karena ini kan diadinya untuk alam, sehingga alam bersahabat, Karangasem ini aman dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Ketua PHDI Karangasem Nenengarustini mengatakan, upacara nangluk merana, ide betara yang bersetana di Pura Penataran Agung Padangbae, katuran upacara berupa beban tenan satu poro dan agung. Ketua gabungan organisasi perempuan ini menjelaskan, upacara ini bertujuan memohon kepada ide betara agar semua marah bahaya yang akan ada tidak sampai, khususnya ke Karangasem. Karangasem ini menginginkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Upacaranya ini adalah upacara nangluk merana, yang mana ide betara yang melinggih di Penataran Agung Padangbae ini, katuran upacara yang berupa beban tenan yang lengkap dengan cuci, pejati, dan lain sebagainya, jadi satu porodan. Yang tujuannya adalah mohon kepada ide betara supaya semua marah bahaya yang akan ada, itu supaya tidak sampai ke Karangasem khususnya. Karena di Karangasem ini menginginkan bagaimana masyarakat ini sejahtera lahir dan batin. Nangluk merana berasal dari kata bahasa Bali yang kemungkinan juga mendapat pengaruh bahasa Sansekerta. Nangluk berarti empangan, tanggul, pagar, atau penghalang, dan merana berarti hama atau bala penyakit. Merana adalah istilah yang umum dipakai untuk menyebut jenis-jenis penyakit yang merusak tanaman. Bentuknya bisa berupa serangga, binatang, maupun gangguan keseimbangan kosmis yang berdampak merusak tanaman. Jadi, nangluk merana berarti mencegah atau menghalangi hama penyakit atau ritual menolak bala. Upacara yang diisi persembahyangan diikuti seluruh OPD Kabupaten Karangasem, masyarakat, dan siswa. Usai persembahyangan,